Assalamu'alaikum, Indonesia. Xiaomi melalui subredenya Poco akhirnya merilis dua smartphone terbarunya, yakni Poco X4 GT dan Poco X4 secara resmi di pasar global. Menariknya, kedua smartphone ini memiliki banderol harga yang tak jauh berbeda. Lalu seperti apakah perbedaan kekuatan dari Poco X4 GT dan Poco X4 ini? Dimulai dari Poco X4 GT dulu, seperti yang dirumurkan sebelumnya, smartphone ini merupakan hasil rebranding dari smartphone Xiaomi lainnya, yakni Xiaomi Redmi Note 11T Pro 5G yang sebelumnya lebih dulu dirilis di pasar China. Sebagai penerus dari Poco X3 GT, Poco X4 GT hadir dengan sejumlah hal menarik. Seperti tampilan, Poco X4 GT kembali menyajikan frame mendatar atau mengotek simetris seperti yang sedang tren saat ini. Namun back covernya dibuat sedikit lebih jembung untuk kenyamanan saat digenggam, dan finishnya sendiri dibuat matte dengan sejumlah pilihan warna yang sederhana. Uniknya modul dan susunan kamera dari smartphone ini dibuat cukup mirip dengan produk-produk kompetitornya Realme, yakni berbentuk persegi panjang membulat dan kamera yang ditempatkan secara zigzag. Dua lensa kamera berukuran besar dan satu lensa kamera berukuran kecil. Kemudian di bagian depan, Poco X4 GT tetap bertahan dengan tampilan gaya door display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Cukup disayangkan panelnya justru masih berjenis IPS LCD. Namun spesialnya layar ini memiliki refresh rate yang sangat tinggi, yakni mencapai 144Hz. Luasnya sendiri mencapai 6,6 inci beresolusi Full HD+, dan untuk sensor penyerpain masih ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Selain layar, sajian utama dari Poco X4 GT tentu saja adalah dapur pacunya. Yap, Poco X4 GT telah diotaki oleh prosesor kelas menengah atas baru dari Mediatek, yakni Dimensity 8100. Prosesor yang terkuat dengan fabrikasi 5nm dan telah mendukung jaringan 5G. Gak hanya itu, smartphone ini juga telah menggunakan RAM jenis baru, yakni LPDDR5, yang biasanya digunakan pada smartphone kelas atas, dan tak lupa fabrikasi berkuling pun juga telah ditingkatkan. Lanjut ke departemen kamera, Poco X4 GT mengusung total 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP, yang ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 16MP. Kamera Poco X4 GT ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis gyro-eis. Urusan daya, Poco X4 GT ditopang baterai yang cukup besar berkapasitas mencapai 5080 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 67W. Smartphone ini juga telah dipekali dengan dual speaker stereo, masih ada jack audio, NFC, dan IR blaster, serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap kipratan air. Selanjutnya untuk Poco F4, smartphone ini juga merupakan smartphone hasil rebranding dari smartphone Xiaomi lainnya, yakni Xiaomi Redmi K40s yang sebelumnya juga dirilis di daratan China. Poco F4 hadir dengan sejumlah peningkatan sekaligus penurunan di sana-sini. Salah satu yang paling mencinta perhatian adalah penggunaan prosesor yang sama seperti pada generasi sebelumnya. Yap, Poco F4 masih tetap bertahan dengan prosesor seperti Poco F3, yaitu Qualcomm Snapdragon 870, prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 7nm dan telah mendukung jaringan 5G. Alasan Xiaomi kembali menggunakan prosesor ini karena merupakan prosesor paling optimal di seri 800. Sementara tampilan Poco F4 pun nampak mainstream. Modul kameranya berbentuk persegi yang dipadukan dengan sebuah modul lagi berbentuk persegi tempat menyematkan tiga lensa kamera. Namun hal menariknya adalah finishing back cover yang nampak memburan dan frame yang kini berbentuk mengotak simetri. Beralih ke bagian depan, Poco F4 kembali mengusung tampilan maupun spesifikasi yang mirip dengan Poco F3, menggunakan panel layar berjenis E4 AMOLED buatan Samsung yang ditampilkan dalam kaya lubang kecil di bagian tengah atas. Luasnya sendiri mencapai 6,67 NG beresolusi Full HD+, HDR10+, dengan refresh rate layar mencapai 120Hz. Dan software fingerprint-nya pun masih ditempatkan di bagian samping. Di bagian kamera, Poco F4 menyajikan peningkatan yang cukup penting. Poco F4 mengusung kamera utama dengan resolusi mencapai 64MP, dan nggak hanya itu, kamera ini bahkan telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Ditemani oleh dua kamera lagi, yakni kamera ultrawide beresolusi 8MP, dan kamera makro beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 20MP. Bagian daya pun juga mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan. Yap, meski Poco F4 memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil, yakni 4500mAh, namun teknologi pengisiannya kini dua kali lebih cepat berdaya maksimal hingga 67W. Mampun ini tetap memiliki dual speaker stereo, IR blaster NFC, serta sertifikat IP53 namun tak memiliki jack audio. Nah, untuk harga, di pasar global, Poco X4 GT dijual dengan harga promo 299€, atau jika dirupiahkan sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian 8x128GB, dan 349€ atau sekitar 5,4 juta rupiah untuk varian 8x256GB. Sementara untuk Poco X4 dijual dengan harga promo 349€, atau jika dirupiahkan sekitar 5,4 juta rupiah untuk varian 6x128GB, dan 399€ atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk varian 8x256GB. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku secara global dan bisa menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Lalu bagaimana dengan kehajirannya di Indonesia? Poco Indonesia sendiri telah memastikan akan menghajirkan Poco X4 secara resmi di terhadap Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 nanti. Namun belum diketahui apakah Poco X4 GT juga akan turut dihajirkan secara resmi atau tidak. Kita tunggu saja. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan, spesifikasi, dan segala fitur yang ditawarkan, kira-kira berapa harga yang pas untuk kedua smartphone ini saat diresmikan di Indonesia nanti? Tulis di kolom komentar. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atri.tekno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!